Alhamdulillah usia tank ini sudah lima bulan ya dan banyak sekali perkembangan yang ada di tank ini salah satunya adalah koral koralnya sekarang sudah semakin banyak ya memang sih ada beberapa koral yang tidak bertahan salah satunya adalah SPS nah teman-teman untuk SPS ini mereka butuh banget dosing Hai kalau kalian gak dosing SPS itu susah banget bertahan ya jadi saya disini fokus pelihara polip saja polip dan kawan-kawan ya untuk SPS saya tidak dulu kecuali Montipora ya Nah untuk Montipora ini dia kuat ternyata teman-teman kemarin ini sempat saya frag ya ini ya saya frag biar dia berkembang biar banyak gitu ya bisa dijual juga sih Nah untuk pasir kemarin sempat ada pertanyaan dari teman-teman pasirnya kok bersih ya Iya karena saya pakai cleaning crew ya diantaranya ada keong turbo mana ya saya lihat kan ya salah satunya adalah keong turbo dan saya pakai ikan jabing teman-teman kajaknya sedang sembunyi ya Nah keong turbo ini efektif membersihkan lumutnya ada di kaca ya keong turbo saya di sini tak kasih ada tiga ekor Nah itu dia lagi kerja itu ya teman-teman juga saya sarankan kalau misalkan mau yang peliharanya enggak ribet simple pilihlah koral yang mudah dipelihara ya salah satunya adalah karangkuku ya Hai karangkuku kemudian ini ada karangkodok kemudian Zowa juga juga tipe-tipe yang sangat mudah dipelihara nih ya ini juga Zowa Zowa polip kancing atau polip kancing ya yang gede gede-gede kalau mekar kemudian ada sinarina teman-teman sinarina ini tipe yang mudah dipelihara juga ya saya punya sinarina merah dan hijau ini nah selanjutnya yang paling mudah juga ini jamur ya jamur hijau jamur semangkah hijau dia Wah sangat kuat ini rekom buat pemula ya kemudian ada polip rumput polip rumput itu juga tipe koral yang kuat jadi rekom juga untuk pemula selanjutnya yang atas-atas ini semuanya Zowa ya karena saya suka Zowa ini polip candy teman-teman polip candy ini dulu hanya lima teman-teman sekarang sudah wih melebar beranak pinak ya nah ini polip candy nya beranak pinak teman-teman polip atau Zowa ini gampang manak ya nah itu anaknya banyak itu udah banyak yang kecil ini juga polip atau Zowa ini Hai nah ini jamur ya jamur ini juga sangat mudah dirawat jadi tidak ribet ya ini jamur jerawat ya jamur jerawat orang dan yang atasnya ini adalah jamur payungan Viji nah ini Viji ya dia juga mudah perawatannya tidak rewel selanjutnya ada Blastomusa dua warna teman-teman ini juga mudah perawatannya tapi ingat dia tidak butuh cahaya tinggi ya jangan sampai dia ada di atas karena kalau di atas sendiri dia gampang mengkret 6 bulan dan yang selanjutnya adalah karang anemon teman-teman karang anemon ini tapi kalau untuk mula saya enggak rekom ya karena dia agak rewel Hai nah ini karang anemon ini saya punya golden soul kemudian kemarin saya tambahkan ini karang anemon gold teman-teman tapi kalau di kamera saya enggak jadi gold jadi coklat maaf ya enggak nangkap kamera saya kemarin juga sempat saya tambahkan ini acan ya acan Lord dia juga tipe yang mudah tapi tidak butuh cahaya sangat tinggi ya cukup moderate aja untuk lampu pencahayaan saya pakai lampu DIY teman-teman ya 18 Watt ada 18 titik 1 Watt ini saya rekom sekali hasilnya mantap banget bagus recommended nah untuk urusan pendinginan ya biar tank saya tidak panas saya pakai kipas satu kipas ya ini harganya kemarin saya dapat 30ribuan dia sangat mematuh banget teman-teman tapi ingat kalau saya pakai kipas jangan dimatikan kipasnya tiap hari nyalakan terus 24 jam ya biar tidak naik turun suhunya nanti kalau naik turun koramu kaget Hai filtrasi waduh simpel banget kau filtrasi ya saya cuma pakai filter belakang ada empat chamber kapas di sini ada momogi ya biuring momogi kemudian di sini ada pecahan left rock teman-teman saya pakai left rock top ini left rock dan terakhir pompa dan juga pakai auto top-up nah ini auto top-up nya ya itu mesinnya sudah tutup ini selang lah masuk ini sebegini simpel banget kan jadi perawatannya akun melaut itu enggak ribet kok teman-teman ini saya rutin 2 minggu sekali ganti air ya dan ini sekarang waktunya ganti air cuma besok pagi aja deh saya ganti ya karena sekarang sudah malam hehehe ya beginilah kondisi aquarium laut nanotank saya berusia lima bulan ya tanpa skimmer teman-teman ya saya nggak pakai skimmer hanya mengandalkan WC atau water change rutinan 2 minggu sekali ya sebanyak 20% alhamdulillah sampai sekarang sehat semua hanya masalah di SPS saja karena SPS itu jujur butuh dosing kecuali monti ya monti pora itu kok saya bertahan ya sudah lama gitu alhamdulillah bertahan montinya kalau yang digitata kemudian SPS yang lain akropora dan sebagainya waduh saya nggak berani karena dia butuh dosing dan nutrisinya nutriannya lengkap harusnya kalau ini nggak lengkap kalau teman-teman ya karena hanya dosing WC saja dan bakteri sih bakterinya sekarang kalau misalkan saya maintenance itu hanya pakai bakteri murahan ya ini ya baterinya saya pakai ini untuk maintenance rutinan 2 minggu tapi lebih bagus memang kalian kalau misalkan ada modal ya pakai ini aja iyo di gas sorry nggak kelihatan oke teman-teman itu adalah review selama lima bulan saya main nanoteng ini perkembangannya seperti tadi ya ada banyak banget perkembangan dalam nanoteng saya ini terutama untuk koralnya semua koralnya alhamdulillah sehat dan semuanya mekar maksimal sempurna ya untuk yang lain-lain misalkan seperti wafer maker itu sempat saya modif ya saya modif bagian baling-balingnya saya tutup selotip ya dia tidak terlalu kenceng karena kalau misalkan enggak saya selotip dia akan ponceng banget jadi semua koral dan ikan itu kayak maraton ya nah bagi teman-teman yang bertanya mas kenapa sih ikannya kok cuma dua kan saya cuma dua ya ada ikan keling itu baru saja kelihatan dan ikan Nemo ya iya teman-teman saya lebih suka dominan koral full koral dan ikannya sedikit jadi teman-teman kalau misalkan pelihara rift tank itu usahakan imbang ya kalau misalkan kalian suka koral dominan koral maka koralnya banyak ikannya sedikit kalau misalkan kalian suka ikan ikannya banyak koralnya sedikit begitu teman-teman nah kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman mas berapa sih hasil tes kit atau tes mas akorm nanotengnya masnya iya saya jawab ya dari sini saya dari awal bulan 1 sampai bulan 5 ini tidak pernah melakukan tes kit ya hanya menggunakan wc kenapa karena saya lihat perkembangannya itu bagus jadi saya tidak perlu melakukan tes kit lagi saya punya alat tes kitnya dari produknya redsi ya redsi NO3 dan PU4 saya punya dan satunya amonia ya kalau misalkan butuh di tes nanti akan saya buatkan videonya berapa hasil nutrien yang ada di nanoteng saya ini ya nanti akan segera saya buatkan tapi teman-teman yakinlah kalau misalkan kita merawat dengan konsisten maka hasilnya akan bagus contohnya seperti ini modelnya sedikit tapi hasilnya maksimal ya dulu saya untuk ngawal ini modelnya sedikit deh pokoknya jadi intinya kalau kita niat pasti hasilnya akan bagus ya terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya jangan sungkan-sungkan pasti saya jawab sampai jumpa di video saya selanjutnya ya terima kasih dadah selamat menikmati